Bismillahirrahmanirrahim Jika lo nanti saya menikah dengannya Saya berharap jika ada penjelasan lebih untuk pertanyaan ini Mohon ajarkan kepada saya Pertama, Alhamdulillah Nanti sudah ngaji, ngerti hukum Dan salah satu di antara pertimbangan memilih suami Itu adalah pertimbangan agama Itu kita syukur kepada Allah Jadi dilamar oleh orang yang kedudukannya di perbankan Manajer tadi Ya, manajer bagian akutansi Maka itu kemudian masih mempertimbangkan agama Itu sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Yakinlah bahwa hanya dengan rumah tangga semacam itulah Kita mampu membangun rumah tangga dengan yang sebaik Sebaik-baiknya Yang kedua Jadi yang kedua Jadi Yang ngelamar anti tadi itu ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Dia itu ngerti kalau itu haram Yang kedua Nggak ngerti kalau itu haram Nggak ngerti kalau itu haram Melihat pertanyaan tadi Salatnya bagus, ahlaknya bagus Salatnya bagus, ahlaknya bagus Dan macam-macamnya Tapi masih kerja di itu Ada kemungkinan beliau nggak tahu Maka itu butuh disampaikan Bahwasannya yang semacam itu itu nggak boleh Yang semacam itu itu nggak boleh Ada pun kalau yang kedua beliau itu Sudah tahu bahwasannya itu adalah haram Nah itu yang masalah kalau semacam itu Itu yang masalah Berarti Yang salah satu diantara cacat utamanya adalah Pekerjaannya itu haram Nah haram itu satu Ya iyalah Jadi haram Jadi Yang haram dalam riba Itu ada sepuluh Salah satunya adalah saksi Satunya adalah saksi Nah saksi dalam dunia perbankan Itu yang ngerekam keuangan Yang ngatur keuangan Yang ngerekam Yang validasi Yang ini Yang itu semuanya masuk dalam Saksi dalam dunia perbankan nasional Dalam dunia perbankan nasional Wallahu'alam Jadi intinya Perkerjaan itu Jadi haram Karena Rasulullah SAW La'anallahu Jadi Allah SWT Melarang Melaknat A'kilar riba Pemakan rata riba Mukilahu Yang menjadikan orang lain Makan rata riba Jadi Wakatibahu Pendulisnya Yang membuat transaksi Yang keempat Jadi Menjadi saksi Jadi semacam Semuanya itu Semuanya itu adalah Tertelanat Yang dikatikan bahwa syahidi Dan orang yang menjadi Saksinya Semuanya itu adalah tertelanat Dalam masalah Dalam masalah riba Jadi disini Maka kita katakan Yang ini bahwa Apakah anak menerimanya atau tidak Tergantung kondisi Kalau emang dia itu siap untuk berubah Siap untuk tidak Kerja disitu lagi Sebelum nikah Dan macam-macamnya Maka terima aja Dengan alasan Baik sholatnya Baik Apa tadi Ibadahnya Ahlaknya Tapi yang kedua Kalau yang mengoyok Ngeyel tetap disitu Maka berarti dia bukan orang baik Karena harta itu Akan sangat berpengaruh Kepada keluarga Ini kita Bekerja Kita apa Itu bukan karena Ini unsur gaji Dan macam-macamnya Tapi karena Keberkahan Dari Harta yang kita dapatkan Tersebut Dan bagaimana mungkin akan datang keberkahan Padahal Bekerjaannya datang dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT Wallah